Dewa-dewa yang saya panggil Itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab Nah hari ini supaya pembalap nyaman Supaya lembab Jadi lembab itu kayak Cuacanya itu ada gelap-gelap Nah mereka memintanya itu hujan Tetapi karena di sebelah sisi partit timur Masih ada pekerjaan HK Di atas masih ada persiapan Jadi saya mintanya supaya suhunya itu turun Nah atas izin Allah Tuhan yang maha kuasa Ibu sang yang ibu diwasa dan para Itu diminta untuk sedikit gerimis Jadi tadi pagi-pagi kita sudah hujan Tetapi tidak boleh hujan terlalu Dan terus gerimis Gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam Jadi disini supaya nyaman Karena kita yang di Indonesia itu Sebiasa dengan tropis Tetapi yang pembalap itu Tinginnya suam-suam kutu Jadi saya minta support semua Untuk bisa berjalan baik Nah kalau panggil panas itu beda Kalau panggil hujan itu disini Harus ada es batu Jadi kita dikasih es batu ya Nah ini ada bibit kolam Ada airnya Dan ada sesajennya Ya ini tadi yang dikasihnya disini Jadi sudah timnya Pak Andi Timnya Pak Beri Mas Dika Pepe Itu ini dari pemadam kebakaran Ya jadi ini adalah semacam tempat doa Kalau di Bali itu aku nutra untuk panas Dan juga kita menghacarkan dingin Nah kalau ini sih harus Diawali dengan doa dulu rara dan tim Kalau timnya itu kan muslim mereka baca alikos disini Cuman ada sedikit keanehan loh Kalau kalian mikir Kalau yang disana es batu langsung cair kan Nah ini es batu naruhnya udah lama nih Nggak cair-cair Dari jam berapa ya? Ya udah lumayan lah Udah lumayan lama Dari tadi pagi lah Lumayan kan logika berpikirnya Nah itulah kekuatan doa Nah ini kearifan lokal Indonesia itu zaman dulu pun Dikenal dengan kesaktian orang-orangnya Nah saya ini dapat cadangan kesaktian dari Tuhan saya kembalikan lagi untuk melayani event Ya itu dulu Atau mungkin ada yang mau bertanya Kalau tadi di hujan itu aku alikan ke pantai ya Ke selatan Ya Kalau balapan dimintanya gimana? Kalau di balapan dimintanya suam-suam kuku Agak sedikit gerimis Nyaman Ya harapan saya sih kalau hari minggu tetep Suam-suam kuku aja sih Ya Karena kan kita kedatangan banyak tamu Ya yang penting tidak banjir Tidak seperti WSDK Karena kan ini iltiar alternatif ya Indonesia punya sesuatu yang luar biasa Mr. Davey dan Mr. Campbell juga meminta Untuk yang seperti tengah sepalan kan Rara handle tuh dari tengah 1 Maret Tanggal 1 Maret jarak jauh Tanggal 2 saya sudah sampai disini Waktu tanggal 28 Februari tuh hujan Nah waktu disini Sesudah selesai pengaspalan itu kan targetnya tanggal 10 Tapi selesai pengaspalan tanggal 9 Nah tanggal 9 malam itu diminta untuk hujan Dan saya bisa panggil hujan dari tanggal 9, 10, 11, 12 Tapi kan tanggal 11 bos saya Dan banyak Ada Menteri BWM, ada WAMEN Ada Pak Gubernur datang Nah itu digeser 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 Dan tanggal 12 itu masih tengah sepalan Jadi kalau dibilang Rara itu menentang takdir Karena harusnya cerah Harusnya hujan Kok digeser Saya sebagai seseorang yang indigo Itu kan merasa Kelahiran saya ini adalah suatu kebaikan Jadi saya berharap Dengan kebaikan Tuhan kepada saya Saya bisa ngobrol dengan awan Tanah, air, dan udara Saya bisa membantu PP Bisa membantu itu DC Pertamina Dan semua rakyat Indonesia Bisa bangga kita punya Sirkut yang cari Itu saya diri Oke, ada lagi Mas Nito mau nanya Bagaimana kolaborasi antara Mbak Arara dengan BMKG Oke, jadi tadi pagi Saya sudah telepon dengan Pak Hadi Jadi saya WA Pak Hadi Beliau telepon Pak, arahnya kita mau kemana Jadi kan saya bilang Pak kalau mau garmin di sisi barat Kayak gitu Karena kalau BMKG itu kan garmin Dan kan posisinya, titik-titiknya itu Gimana aja Ya, saya tadi sudah ngobrol Tapi tidak boleh diucapkan juga Lewat telepon Karena kan itu Kegiatan internas Berarti selama MotoGP ini Tidak akan ada hujan Tapi istilahnya gerimis-gerimis Kesempurnaan hanya milik Allah Kita istilah alternatif Kalau saya Selama saya di sini Banjir terhindari Gitu saja Karena saya menjaga dengan doa Doa dan harapan Mengumpulkan dari para pekerja Doa dan harapan Saya menjadi tim support Buat Pak Priandi Satria Saya menjadi tim support Buat Pak Beri Terutama Juga buat BUMN semua Bapak Erick Tohir Dan juga Pak Jokowi Pak Hadi Ya intinya Saya pelayan buat semuanya Pelayan buat Indonesia Pelayan buat Lombok Hadir, bahagia, nonton Jadi nyaman Nyaman pembalapnya Penontonnya juga nyaman Berarti tadi pagi itu Sengaja memanggil Kalau pagi sih memang Diharapkan hujan Tetapi tidak terlalu deras Nah tadi kan ternyata Terlalu deras Untuk menurunkan Asfalnya dulu Jadi asfal itu perlu Dizinginkan? Perlu Karena kan memang Saya tidak terlalu tahu Tentang asfal oleh tim PP Nah tetapi kan Apa ya Tim ahli Indonesia dan luar negeri Itu berbeda Kalau tim Indonesia Kita udah asfal Udah deh Karena kan cuacanya Memang tropis Tapi kalau di luar negeri Mereka udah mikir Oh ini suhunya tinggi Akan berbahaya Dengan pembalap Jadi saya sebagai Pramugari event Tim doa Pawang Hujan Ya berusaha dengan baik Oke nah terkait Pak Sandiaga Uno Sempat tidak percaya Dengan Pawang Hujan Saya tegaskan kembali Yang protes Dengan Panitia WSBK Itu bukan saya Kan waktu itu Kan waktu itu Pawang Hujan nya Damai Santoso Katanya Damai Santoso juga katanya Tidak handle secara langsung Tetapi gak tahu bagaimana Jadi mungkin Pak Sandiaga Uno Prinsipnya tak kenal Maka tak sayang Karena waktu kampanye nya Pak Sandiaga Uno Bukan saya Pawang Hujan nya Kampanye Akbar Pak Jokowi Saya Pawang Hujan nya Jadi Pak Sandiaga Uno Mungkin belum mengenal Rara Nah mudah-mudahan Nanti kalau sudah kenal Dari Kementerian Pariwisata Pasti akan mendukung Pawang Hujan Hari ini Pak Sandi akan datang Terus gimana Kalau saya sih berharap Silaturahmi dengan siapapun Tapi saya berfokus disini dulu Itu tadi Saya udah koordinasi pagi Jadi titik lokasi Di Garaminya Dimana saja Tetapi saya tidak bisa Ucapkan Karena itu kan internal Kalau dalam tentara Itu adalah setia dan waspada Kita setia Menjaga Apa yang harus diucapkan Dan tidak disiapkan Yang jelas Kalau memelihat HP saya Saya sudah telepon dengan Pak Hadi Jadi sudah Nanti arahnya kemana saja Jadi kita saling Membantu Namanya saya disini melayani Saya harus rusak untuk menyesuaikan Tetapi harus ada List list Nah saya juga tidak menerima Pawang Hujan lain Jadi hanya Rara Pawang Hujan disini Jadi kalau ada Pawang Hujan lokal Saya pasti bilang take off dulu Karena disini cuacanya Tidak panas stabil Tapi kan up and down Jadi kayak remote Bisa panas banget Eh apa Dingin banget Enggak Nah kalau kita kan Suhunya minta suam-suam kubu Dan tadi rekan warga lawan Udah ngerasain niat gerimis Saya lahir di Papua Besar di Jogja Stay-nya disaruhnya di Bali Tapi sejak era Pilpres Saya menjadi pembantu Raden Rara istiati ulang dari Nanti aku tulis dulu ya Iya Terima kasih Terima kasih Mbak Rara Permisi Bu Mikrofon aku Oh iya Oke ya Tribuners Jadi Memang Sudah ya tadi Dibalik kenapa Terjadi hujan Di Seri Bukman Jadi ini tadi Ini diminta Gerimis-gerimis aja Tribuners ya Oke siap Boleh Saya potok yang Oke Saya potok yang Pakai HP saya Pakai Oke Boleh Itu Pakai Itu Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Jantiga ya Satu Dua Tiga Mantap Oke Tribuners ya Tadi Tugada Alah Wancara saya Bersama Pawang Hujan Tadi pagi Memang Itu Sangat Deres Ya Tribuners Sehingga Kemudian Apa namanya Kemudian Mereka Kemudian Mbak Tara Sebenarnya Meminta Ya Diminta Diminta Agar Lembab Namun Sayangnya Terjadi Hujan Lembab Tadi Itu ya Tribuners Begitu Oke Oh ya Saya potongin Mbak Sini Sini Ini proses Apa namanya Menurunkan Suhu Menurunkan Suhu Biar Tidak Terlalu Panas Iya Oke Siap Ayo Lown Tidak Tidak Ingat Tidak 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 Tidak